Halo assalamualaikum sudah lama banget gak bikin cemilan dari buah pisang jadi pengen buat nih kira-kira buat apa ya oke deh hari ini kita akan bagikan resep pisang lapis yang enaknya berlapis-lapis dan pastinya bikin hati kamu lumer oke cara membuatnya sangat mudah dan bahan-bahannya juga sangat simple bisa dilihat kan apa aja bahannya pisang lapis ini bisa untuk cemilan keluarga tercinta untuk bekalanan ke sekolah atau bisa juga untuk ide jualan yang menguntungkan bahannya apa aja lihat yuk ini ada buah pisang saya pakai pisang kepok ya kalau bisa pakai yang agak-agak mengkal ya jangan terlalu matang dan ini tepung terigu saya pakai 4 sendok makan ada coklat batang ya dan ini keju seperti biasa ya oke ini ada tepung panir dan ini ada susu kental manis putih garam dan gula pasir 2 sendok makan ya oke langkah pertama pisang dikukus hingga matang ya kurang lebihnya sekitar 15 menit untuk pisang paling bagus yang mengkel ya atau yang agak-agak matang ini pisangnya kematangan tapi gak apa-apa lah seadanya aja pas adanya yang kayak gini jadi ya gak apa-apa ya oke sambil nunggu pisang matang kita boleh campurkan semua bahan dalam mangkok seperti ini ya kita larutkan seperti ini tambahkan air lagi kalau masih kurang ya oke caranya seperti ini ya karena pisangnya kematangan jadi kita boleh taburkan dalam tepung agar dia gak lengket selanjutnya kita geprek seperti ini ya gepreknya pakai plastik ya biar dia gak melebar kemana-mana setelah itu kita belah menjadi dua seperti ini tapi jangan sampai putus ya selanjutnya kita isikan parutan coklat atau boleh parutan keju ya baru kemudian kita tambahkan susu kental manis kemudian kita tutup baru deh kita masukkan dalam adonan tepung basah tadi ya setelah itu kita gulingkan dalam tepung panir sambil dibalik agar panirnya melekat kemudian kita taruh dan kita lakukan lagi hingga selesai ya ini untuk yang isian keju seperti ini juga sama di penyet ya kemudian dibelah menjadi dua baru deh kita kasih isian ini kita kasih isian keju ya keju juga dikasih susu kental manis putih ya biar rasanya makin mantap oke seperti ini dia digulingkan dalam tepung basah dan digulingkan lagi dalam tepung panir atau tepung roti oke kita balik-balik agar panirnya melekat nah seperti ini dia kita tinggal goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan ya oke seperti ini caranya sangat mudah banget kan membuat pisang lapis alam mau punya cerita jadi meskipun dari buah pisang tapi dia memiliki rasa yang sangat enak karena ada perpaduan coklat susu ataupun keju ya jadi boleh dipilih rasa yang disukainya oke selah matang dan kering kecoklatan kita boleh angkat ya dan tiriskan sebelum dinikmati ya oke seperti ini penyajiannya yang coklat dikasih parutan coklat lagi dan yang keju dikasih parutan keju jadi agar tampilannya juga lebih cantik dan menarik pastinya oke kita akan coba belah ya dan lihat dalemannya apakah senikmat yang dilihat fisiknya oke seperti ini kita akan belah ya ini yang rasa coklat kita akan belah memanjang seperti ini ya biar tampilannya terlihat keren oke terlihat lumer banget coklatnya itu ya keluar sampai keluar keluar gitu oke menggugah selera banget dan ini yang keju ini yang coklat tuh kan mantep banget kan oke jangan lupa terus pantengin channel mau punya cerita karena disini kita akan bagikan resep cemilan enak ide jualan atau banyak deh pokoknya oke jangan lupa like subscribe dan share ke media sosial kalian jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari kami dan jangan lupa kunjungi blog kreasi mau punya cerita karena disitu kita akan tuliskan resep detailnya terima kasih kunjungannya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati